Hai masih bersama saya Mr. Z bicara tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta data dan realita saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk melihat tayangan ini bagaimana sedihnya para pekerja migran Indonesia unprocedural yang tidak memiliki dokumen bekerja di luar negeri kali ini terjadi di Malaysia negeri jiran negeri tetangga sebagai negara tetangga tentu saja Malaysia memiliki aturan tentang tenaga kerja tenaga kerja asing saya ingin memperlihatkan kepada anda semua berikut ini terima kasih sebab dapat JPJ pergi dapat JPJ dulu kita buat dokumen ke itu je lepas tu nak pergi mana pergilah kau jadi susah nanti kan kan kalau kau aku bawa pergi polis dengan Indonesia lebih susah kerja kau nak ikut ke tak nak nak ikut ke tak nak tak boleh aku tak akan bagi kau start kau ikut aku boleh duduk belakang motor dah dah call lah dah dah tuan lakon hasil pemeriksaan pekerja sektor pembersihan itu disyaki melanggar seksyen 6 kurungan 1 kurungan C akta imigresen 1959 palang 63 kerana tiada dokumen perjalanan yang sah ni mana awak ambil ni ni curi tak ni abang tak cuma lah awak bagi tak cuma lah awak bagi lah telefon UN semua letaknya dalam telefon angkat foto siapa pun yang banyak ada lagi tak ni? petik ini terjadi di Malaysia kerana negara Malaysia sedang melakukan operasi terhadap para pekerja migran asing yang ada di negara Malaysia bukan hanya itu saja saya juga ingin memperlihatkan liputan berikut ini kenapa kau buat dalam penyapal ini? cuci tau eh, setelah ambil ambil rasanya sabun sekarang ambil keluarga negara anak-anak mereka menjadi tanda tanya memandangkan kedua-dua penjaganya bukan rakyat tempatan ini anak sekolah tak? sekolah aku ada dikirman apa? tak ada dikirman? macam mana boleh sekolah? pemeriksaan lanjut di bilik ini menemukan sijil kelahiran dipercayai milik anak mereka namun tercatat nama penjaga yang berlainan ini sijil yang ada sijil yang ada sijil yang ada terang wakil negara ini terang wakil negara ini terang wakil negara kita tidak ada hukuman saja kita tidak dapat terang wakil negara dulu kita macam tahun 2011 kita sama-sama pakai asyik orang man Aisyik bagaimana? sekarang kami semua buang gak? sekarang aku buat apa-apa sekarang aku tak pakai yang aku tahu itu orang Aisyik tentang undang kita pun tahu dia juga mendakwa menggunakan dokumen diri milik jiranya untuk tujuan perubatan untuk pergi ke tujuan klinik seorang tak boleh tapi kenapa kamu ubah nama dia? pergi klinik je awak pinjam nama anak orang lain memang itu anak awak? bukan anak awak? ini anak saya penggunaan kad pengenalan milik orang lain menimbulkan kekeliruan mengenai status hubungan antara mereka termasuk keluarga ini straight A straight A jadi abang punya pasport takde? nak nak buang pasapa kau abang? sebab aku nak buat ni sejilah eh betul dia gunakan isi pasu dia sorok benda tu jadi kita jumpa dekat belakang speaker ni lah jelas ya pihak immigration di Malaysia pihak imigrasi di Malaysia jelas melaksanakan tugasnya untuk mendata mencari menangkap bahkan memulangkan masih banyak yang lain ada juga yang di proses hukum dan ini saat ini ini adalah sedang gencar-gencarnya proses pendataan warga negara asing di Malaysia mari kita simak berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Perhatian ya dengan kejadian ini saya Pertama saya meminta kepada para PMI di Malaysia Terutama yang unprocedural Ini kesempatan Anda untuk pulang Pulang terlebih dahulu Untuk memperbaiki legalitas dokumen Agar bisa bekerja secara resmi di Malaysia Kemudian saya juga menghimbau ya Kepada pihak pemerintah Indonesia Melalui kedutaan atau konsulat jenderal di Malaysia Agar juga membantu para PMI Karena sejujurnya mereka adalah warga negara Indonesia Yang kondisinya kita paham sendiri ya Kondisinya mereka itu secara ekonomi Dia sulit di Indonesia Dia mengandung nasib di Malaysia agar mendapatkan penghasilan Dan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya Juga untuk biaya pendidikan untuk anak-anaknya Dan saya juga bermohon kepada pihak pemerintah Malaysia Agar memperlakukan warga negara Indonesia Ya yang manusiawi ya Jangan ada lagi penyiksaan-penyiksaan yang tidak manusiawi Yang selama ini sering kita dengar ya Kalau memang dia melanggar pulangkan Pulangkan Tidak usah ada penyiksaan Tidak usah ada apa namanya Intimidasi dan sebagainya Itu harapan saya Yang terutama pemerintah Indonesia Untuk peduli terhadap warganya yang ada di luar negeri Yang mengalami situasi-situasi semacam yang saya tayangkan tadi Dan hal ini Seharusnya tidak perlu terjadi Kalaulah warga negara Malaysia Juga patuh sama aturannya Menggunakan tenaga kerja asing Yang memiliki dokumen resmi Faktanya justru mereka-mereka menggunakan Tenaga kerja asing Yang ilegal Itu masalahnya Jadi Pihak Malaysia Juga harus Memberikan edukasi kepada warga masyarakatnya Untuk tidak Menggunakan tenaga kerja asing Yang unprocedural Inilah yang memicu Banyaknya tenaga kerjaan Prosedural yang Ke Malaysia Karena disana Menerima juga Yang Tidak memiliki dokumen Ya enggak? Terima kasih Tidak Tidak